Di Malang, seorang warga kreasikan sampah jadi kerajinan. Usai dikumpulkan, botol bekas dibenduk menjadi beragam replika kendaraan dan juga robot. Lihat berbagai replika robot dan kendaraan ini. Kece bukan? Ada helikopter. Pesawat. Bahkan replika kendaraan superhero. Beragam jenis replika ini adalah buah karya Taufik Saleh. Bukan dari bahan yang mahal, beragam replika ini berbahan sampah plastik. Dari yang anak saya, kan yang kecil itu, terutama yang kecil itu kan sering ikut atau sering antar perangkat pulang sekolah. Dan beberapa kali kan saya ngasih tahu kalau buah sampah, tempatnya simple gitu aja. Tapi sering di depan mata dia itu, tiba-tiba ada mobil, bagus gitu. Lepar foto. Terus saya ngomong, jangan ditiru ya. Tapi itu kejadian nggak satu dua kali gitu. Lama-lama ya, ya harus ada aksi gitu kan ngasih contoh. Ya udah, botolnya diambil gitu aja. Minimal bisa dikasihkan ke, awalnya sih, niatnya dikasihkan ke pak tukang sampah yang biasa lewat depan rumah. Beragam imajinasi dan kreativitas, warga Jalan Pisang Candi, Kota Malang ini kumpulkan sampah yang dibuang sembarangan dan menciptakan sesuatu yang kreatif. Pisang-pisang tak lihat kok. Botol ini coba aku, akhirnya aku iris sampai kecil-kecil tadi gitu. Jadi kepingan kecil-kecil kok. Bentuknya itu netral, ada yang gulet, ada yang kotak gitu. Dari situ aku mikirnya bisa, ya ini bisa dijadikan bentuk apapun. Seperti halnya kayak permainan kayak semacam lego gitu kan, tanpa batas gitu. Jadi benda apapun, benda terkecil apapun mulai dari mobil-mobilan akhirnya tercipta dari udah nggak sengaja ini. Tak sengaja, kegemaran ini ia lakukan mulai tahun 2015 lalu. Iseng mengunggah karyanya di media sosial, kini replika buatannya banyak diminati. Buah karyanya ia patok mulai 200 ribu rupiah. Namun untuk pasar mancanegara, ia melabeli karyanya sebesar 50 dolar Australia. Tutu Sediarto melaporkan untuk NET.